selamat datang kembali di channel ks tv waru merah oke kita bakal langsung aja guys biar gak lama let's go dapati untuk bahan-bahannya sebelum nyangkok apa yang diperluin nih mas ya terutama ini plastik sama ini saya pakai kukupit ini ini dari sabur kelapa mas sabur kelapa itu dicampur tanah atau gimana mas berarti itu serbuk kelapa yang udah hancur Mas Pura? hancur iya ini ada yang jual atau gimana Mas? banyak yang jual kemungkinan saya rasakan yang menyangkau ini yang paling bagus jadi kemungkinan suksesnya itu iya yang paling besar? bukan sukses, kalau dia keluar akar, dia kan bisa hancur nih kalau mas dia mengumpal kalau tanah gimana Mas? tanah bisa bagus tapi kan kemungkinan busuk kalau tanah busuk dia ya? kalau ini berarti bikin akarnya keliling itu yang paling bagus gitu Mas Pura? bukan, kalau pas udah keluar akar, dia itu kan hancur Mas akarnya itu ga bulat-bulat gitu oh gitu maksudnya? ini kan gapang kalau kita mau ini gampang ya maksudnya Mas Pura itu nanti akarnya biar ga nimpel tanah gitu ya? biar bisa di gemburin gitu ya? orang Yeah jadi kita belajar gimana caranya nyangkok guys biar prosesnya itu bener gitu lah meminimalisir kegagalan biar bisa dapat banyak mas Murya iya bisa tepat tapi kan kalau misalkan tanah dicampur seraput yang kayak gini gimana mas? bisa juga? bisa mas tapi kan mau ini aja bagus kan udah gak penuh dicampur ini kayak gini karena ini buatin plastik sesuai ukuran aja sesuai ukuran sekarang mau nyakok yang kecil jadi pake yang kecil kalau untuk porsi media itu ada aturannya juga mas? sesuai plastik ini pastinya ini lupanya disini kita ikut dulu disini ini kita ikut dulu yang belakangnya yang bawahnya kalau aku nih karena belum punya pengalaman nyangkok-nyangkok gitu sekarang ini belum nyampe di otak aku nih harus belajar nih ini kan semakin cepet bikinnya terus gampang cara menggunakannya gampang terus coba ini potong kayak gampang coba kita potong langsung ya kita langsung belajar guys gimana sih caranya kok ini dia prosesnya ini caranya nih mas ini cara yang paling simple ini mas simple sekali bikin bentilannya yang gini yang banyak gini dipotong kayak gini oh gini-gini gitu nah oh gini dipotong terus ini ini kan terus ini untuk ininya harus di apa namanya diserut kayak harus hilang gini mas iya kambiumnya kayak gini semakin bentilan semakin banyak terus kopeanya semakin banyak cepet kerjanya juga kalau ini gak harus didiemin mas bur atau gimana mas bur didiemin juga gak apa-apa langsung juga bisa oh langsung juga bisa iya kalau ini harus disiram atau gak mas bur ini kan kalau siram kan udah pasti kena cemur mas pasti kena siram juga gak harus disiram juga gak apa-apa dia udah ada airnya di dalam oh kopeanya udah isi air di dalamnya iya 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 kayak gini dah nah kayak gini ini mungkin semakin banyak semakin cepet juga kerjanya kalau untuk waktunya mas bur waktunya paling gak ini kalau waru paling 2 minggu sampai 3 minggu udah 2 minggu udah keluar akar ya keluar akar kita udah siap panen gitu siap panen 2 minggu dan proses cara panennya kayak gimana mas bur ya itu mungkin dipotong di sini ya dipotong di sini dibawah ya di sini potongnya itu harus ada jaraknya gak mas bur kalau ini kan udah ada longgar ini udah gak mau keluar tunas mas gak apa-apa mau dipotong sini boleh tapi di ini terapi ini kan di sini tunasnya dia ini kan udah gak ada mungkin keluar tunas kayak gini jadi ini udah siap dipakai bibit Pak Surya ya ini udah bibit ini berarti ini kan tadi bisa dijelasin lagi sedikit mas ini untuk jelasnya sebelum di apa namanya di kelopak ini bisa dijelasin gak dikit mas cuma tampaknya mas di kope ini lah dicari kita ambil mata tunasnya mas kayak gini jangan kita ambil pas tengah sini jangan ambil pas tengah sini dibawah ini dibawah mata tunasnya oh dibawah mata tunasnya kalau di abad sini gak akan keluar akar mas gak bakal keluar ya oh berarti sama mas bur ya kayak proses apa namanya yang motong nyangkok eh nyekung sama nyangkok sama kalau gini kan kita harus potongnya di sini mas bur ya biar dia mau keluar akar ya oh kayak gitu guys harus potongnya di sana dan ini juga kambiumnya harus habis mas bur ya habis kerik harus dikerik biar sampai habis semisalnya masih kambiumnya gimana mas bur itu kemungkinan ada kemungkinan gagal juga oh ada kemungkinan gagal tapi kemungkinan gagalnya sedikit sedikit biar pun gak dikerik juga bisa yang penting kulitnya udah ngupas oh gitu ya kalau misalkan kalau gak dibungkus kayak gitu bisa tetap tumbuh akar mas gak bisa oh gak bisa tumbuh kambium lagi kalau di jenis-jenis bonsai lain ada mungkin yang bisa mas bur cangkok angin gitu ada jenis-jenis bonsai beringin oh fikus ya oh bisa kalau dia kalau jenis fikus itu tanpa media pun dia mau keluar akar mas bur ya iya kayak gitu guys tapi itu harus disiram gak mas bur kalau misalnya cangkok angin gitu gak usah gak usah itu keluar akar memang dia nempel di tanah aja keluar akar berarti gak perlu diisiin plastik atau apa mas bur ya tinggal dibuka gini kalau di bungkus lebih bagus oh dibungkus lebih bagus kalau di ini kan dia kemungkinan kalau pas kita tanam itu patah oh iya paling bagus atau paling aman kayak gini mas bur ya berarti ini proses paling bagus di panjang kokan ya iya itu guys jadi simple banget ya ini gak butuh waktu sampai 5 menit gak sampai 1 menit pun gak sampai mas bur ya iya coba kita bikin kayak gini semakin banyak semakin banyak ininya kerjanya cepet iya jadi kalian harus belajar juga nyangkok untuk punya bibit-bibit yang bagus guys kalau misalkan batang pohonnya besar sama juga mas ya terkandung nyesuaiin ukurannya nyesuaiin ukurannya dan plastiknya dan juga gini mas bur menurut mas bur itu lebih bagus kita nyangkok yang besar atau yang kecil mas bur? kalau untuk apa itu? kini kedepannya kan kalau misalkan kita nyangkok yang besar mungkin akarnya lama itu gak tau gimana kalau kecil itu kan kecil itu kan masih bisa ditekuk kalau kecil itu kan otomatis dia ngandalin ini untuk akarnya aja biar supaya nyetak ditekuk kan udah gak bisa kemungkinan ini kan prosesnya terlalu lama kayak besar kan harus dipotong ini ini ya ditekuk kalau ini kan langsung bisa ditekuk kecil jadi dari kesimpulan itu lebih bagus kita sama aja mas sama aja sama aja sama benteng pengennya kita aja kalau untuk lama prosesnya yang kecil lebih cepat gitu mas bur? sama aja sama gitu guys jadi bebas guys ya terserah kalian terserah kalian apapun yang kalian pengen tuh yang penting menghasilkannya bagus tuh boleh guys kayak gitu jadi ini cuman ngajarin gimana sih caranya cepet nyetkungnya dan juga dapetnya banyak gitu mas bur? iya secara mudah sekali paling simple gak butuh waktu 1 menit yang penting tinggal tempel kalau kalian belum punya isi beli lagi lama bahannya pun terbilang murah mas ya murah kupit itu murah sekali kupit itu berapa per gitunya mas? itu per plastik per plastik itu 5 ribu 5 ribu murah ya berarti dari 5 ribu bisa dapet berapa nih mas bur? kurang lebih bisa sampai ratusan mas ratusan dan ini kan gak bisa dipakai lagi mas bur? kalau udah sekali gini ya udah pasti udah dimakan akar mas kita tanam dimakan akar berarti tinggal kita pindah ke pot untuk proses selanjutnya mas bur? ya diolah nah misalkan ada nih gak sempet beli yang kayak gini gimana mas? ada sesaranya gak? mungkin pakai tanah atau yang lain? semuanya bisa tergantung di lingkungan kita mungkin susah nyari kukupit tanah juga bisa tanah juga bisa gak harus gak harus kukupit kalau tanah itu ada campurannya mas? tanah gak ada tanah-tanah tok ya kalau mungkin pakai sekam bisa mas? sekam gak bisa gak bisa ya mas jadi poinnya itu kita gak perlu terlalu ribat sama media apa yang penting dia udah bisa gitu mas murah karena juga semuanya kan tergantung gini ya alam ya mungkin juga media apapun misalkan kita susah nyari kukupit otomatis kan yang ada di sana orang biasa pakai di sana gitu kan dan juga gini mas murah kalau kita pakai media apapun pasti ada juga risiko gagalnya kan pasti ada mas murah ya semuanya ini juga ada gagalnya itu guys jadi kita gak perlu harus kita tahunya pakai ini kita harus pakai ini gak harus mas murah tapi ini yang paling bagus gitu lah ya itu guys ya mas murah ini kan nanti dipanen kurang lebih 2 minggu lagi mas murah ya 2 minggu lagi gimana tuh abis kita panen bakal diapain mas murah ini pada intinya kan kita tanam dulu alangkah baiknya kalau kita mau istilahnya dapat hasil yang lebih cepat kita kasih kawat nanti langsung di sini mas murah enggak kita potong dulu kita kawat kita tanam biar biar nanti langsung dapat gerak gitu kan kalau udah tumbuh dia sehat udah lanjut ada geraknya gitu biar dia gak sekalian kaku biar langsung ada geraknya gitu ya itu guys berarti untuk pohon lain pun bisa tetap kayak gitu mas? bisa semua tergantung besar kecil kalau dia besar kemungkinan gak bisa ada prosesnya dia beda lagi ya sudah jadi seperti itu ya pelajaran schoolnya kali ini cukup sampai disini aja guys ya nah untuk berikutnya seperti yang dibilang mas pur tadi kita bakal lanjut ke apa namanya panennya nanti ya kita bakal lanjutin videonya di panen yang berikutnya dan juga mungkin kita bakal jalan-jalan ke kebun mas pur ya itu guys kalian tunggu di video kita yang berikutnya guys dan terimakasih banget buat waktunya kali ini mas udah kasih kita ilmu ya yang baru kita tetap terus belajar guys ya karena kita harus tetap belajar terus-terus kayak gitu lah tersemangat tersemangat guys oke guys thank you for watching guys oke misalkan kalian pengen kita ngelakuin sebenarnya mana apapun kalian langsung aja di kolom komentar ya kalian mau belajar tentang apa silahkan komen nyetung, nyetek, atau apapun apapun itu kalo mas purnya bisa kita bakal gas kayak gitu guys oke guys see you on the next video